Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi ya tetap di channelnya RxM Oke teman-teman di video kali ini RxM mau masak telur dadar gulung koreanan ya Yang rasanya enak banget dan bentuknya sangat cantik ya Nah teman-teman gimana caranya? Yuk simak terus video ini sampai selesai ya Nah ini yang pertama adalah kita pecahkan beberapa butir telur Dan kita pisahkan putih cama kuningnya ya Dan selanjutnya disini aku siapkan disini aku pakai kornet daging sapi ya Nah ini kornetnya kita potong menjadi dadu kecil-kecil ya Nah soal campuran dari telur ini bebas ya sesuaikan selera teman-teman ya Teman-teman juga boleh pakai sosis, pakai wortel atau pakai jagung ya Itu bebas sesuaikan selera Tapi disini saya pakai kornet daging sapi Apa yang ada di dapur saya aja ya teman-teman Dan disini aku juga pakai ini sedikit daun ketumbar ya Teman-teman juga boleh pakai brokoli hijau atau daun bawang ya Dan setelah itu teman-teman ini putih dari telurnya Kita masukkan sedikit garam dan tambahkan juga sedikit bubuk kaldu Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita kocok ya Lalu kita masukkan ini yang telurnya Daging kornet dan irisan daun ketumbar tadi kita masukkan Dan kita kocok jadi satu Nah kalau sudah tercampur langsung saja kita mulai cara goreng telur dadarnya ya Nah siapkan wajan disini ya Aku pakai wajan yang berbentuk kotak ya Sekarang kita masukkan ini putihan dari telur Dan kita ratakan ya Dan setelah itu kita tunggu ini sampai matang ya Nah kalau sudah matang kita tinggal lipat-lipat saja seperti ini ya Lipatnya pelan-pelan saja supaya telurnya tidak pecah Dan sekarang ini telur kita tarik ke belakang Nah seperti ini Lalu di depan telur ini kita kasih sedikit minyak supaya tidak lengket Dan kita masukkan lagi Kocokan telur putih tadi Kita ratakan Dan sekarang kita tinggal tunggu sampai matang lagi ya Apinya pakai api yang sedang saja ya Jangan terlalu besar Nah kalau sudah bisa digulung Kita tinggal gulung kembali ini telur Dan lakukan hal yang sama sampai Kocokan putih dari telur tadi itu semuanya habis ya Jangan terlalu besar Jangan terlalu besar Adonan putih telurnya semuanya sudah habis Sekarang kita ganti ini ya pakai kuningan telur Kuningan telur kita kocok Dan kita kasih sedikit air Lalu kita kocok Dan ini kita akan satukan jadi satu sama telur Gulungan telur Gulung putih tadi ya Nah kita goreng di depannya seperti ini Dan kita tunggu sampai matang Nah kalau sudah matang kita tinggal lipat saja Dan lakukan hal yang sama sampai kuning telur ini habis ya Kalau kuning telurnya sudah habis ya teman-teman Sekarang kita jangan keburu diangkat ya Kita goreng dulu sampai matang dan bentuknya dirapikan juga ya Biar bentuknya kotak Kalau sudah matang kita bisa angkat dan kita potong Sesuai selera ya Teman-teman bisa potongnya bulat-bulat Atau seperti kek seperti ini ya Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Telur dadar gulung Korea ya Rasanya enak banget Dan bentuknya yang sangat cantik ya Menggugah selera yang makan ya Bagi teman-teman yang suka silahkan dicoba di rumah Dan jangan lupa tetap bantu support RSM dengan cara Subscribe, like, komen, dan bantu share ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye